Ada 4 hal yang boleh kamu lakukan dan tidak boleh kamu lakukan untuk menangani jerawat. Apa saja itu? Yuk kita bahas sebelumnya, klik dulu tombol subscribe. Kalau kita lihat beberapa video yang trending di Youtube tentang bagaimana cara menghilangkan jerawat, beberapa video ini menyarankan dengan cara yang unik-unik. Tapi apakah cara itu benar dan boleh dilakukan? Nah, kali ini kita akan membahas beberapa hal yang boleh kamu lakukan dan tidak boleh kamu lakukan untuk menangani jerawat. Ya, itu yang pertama. Yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi jerawat yaitu dengan cara kompres es. Untuk beberapa kasus jerawat, seperti jerawat radang, ini bisa dilakukan kompres es beberapa menit karena suhu dingin yang ada pada es bisa membantu mengurangi peradangan yang ditimbulkan pada jerawat itu sendiri. Walaupun pada beberapa orang biasanya tidak bekerja atau tidak bereaksi dengan baik. Tapi tidak ada salahnya kalau kamu coba. Tapi ingat, jangan lakukan kompres terlalu lama karena bisa mengiritasi kulit kamu. Yang kedua, yang tidak boleh kamu lakukan untuk mengatasi jerawat yaitu memencet jerawat. Ini sudah sering sekali kita bahas, di mana buat kamu yang sering mengalami jerawat kadang suka gemes untuk memencet-mencet jerawat kamu. Itu jangan kamu lakukan lagi. Karena jika kamu memencet jerawat, itu bisa membuat sembuhnya dari jerawat kamu ini jadi lebih lama. Dan kadang juga meningkatkan resiko untuk terjadinya infeksi dan juga skar ataupun bopeng. Nah, buat jerawat yang sudah telanjur kamu pencet atau jerawat yang terbuka tadi, itu akan menyulitkan kamu untuk menutupinya menggunakan make up. Karena disebabkan karena permukaannya yang tidak rata. Jadi jangan lakukan lagi untuk memencet jerawat. Yang ketiga, yang boleh kamu lakukan untuk mengatasi jerawat yaitu dengan cara menggunakan krim yang mengandung bahan sulfur. Beberapa kandungan bahan seperti benzoyl peroxide, sulfur, dan juga resorsinol ini bisa membantu mengurangi jerawat kamu. Walaupun kadang hasilnya tidak bisa langsung terlihat, tapi tidak masalah. Nah, beberapa kandungan bahan ini bisa mengeringkan dan tidak jarang juga mengiritasi kulit kamu. Jadi kamu harus hati-hati dalam menggunakan bahan tersebut. Yang keempat, yang tidak boleh kamu lakukan untuk mengatasi jerawat yaitu dengan cara menggunakan pasta gigi. Namanya juga pasta gigi, ya harus digunakan untuk gigi. Jadi ketika kamu aplikasikan atau kamu oles ke kulit kamu, itu bisa menyebabkan kerusakan kulit. Meskipun nih, beberapa bahan dari pasta gigi ini sebenarnya juga bisa mengeringkan jerawat kamu. Tapi faktanya justru bahan-bahan yang terkandung dalam pasta gigi ini bisa memicu timbulnya jerawat itu sendiri. Dan bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan dari pasta gigi ini yaitu dari bahan-bahannya seperti fluoride dan juga whitening itu bisa menyebabkan reaksi alergi ketika kamu aplikasikan atau kamu oles ke kulit kamu. Seperti itu. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang 4 hal yang boleh kamu lakukan dan tidak boleh kamu lakukan untuk mengatasi jerawat. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan di-like dan klik tombol subscribe. Jangan lupa juga komen di bawah dan cantumkan kota kamu berasal. Sampai ketemu di video kesehatan kulit estetik lainnya. Stay glowing! Sampai ketemu di video kesehatan kulit.